Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum perbincangan ini kita lanjutkan Jangan lupa subscribe, like, dan share kepada kawan-kawan di tempat yang lain Kawan-kawan sekalian yang saya hormati Semua kita saya yakin paham apa itu sembako Sembako itu ya sembilan bahan pokok Sembilan bahan pokok itu meliputi beras, minyak goreng, tepung-tepungan, garam, gula, macam-macam Sampai daftarnya itu ada sembilan Kalau sembilan bahan pokok ini tidak bagus penyediaannya Maka wah itu secara nasional Sak Indonesia itu bisa ribut Kalau penyediaan sembilan bahan pokok itu Tidak baik Tidak tersedia stoknya Tidak lancar distribusinya Harga penjualannya tidak terjangkau oleh masyarakat Itu bisa ramai Bisa jadi masalah Bisa jadi omongan Semua orang setiap hari Setiap waktu Bisa viral Istilah sekarang itu Menjadi trending topic Menjadi pembicaraan hangat Semua kalangan Sembilan bahan pokok itu sebetulnya Kalau kita Perhatikan secara seksama Intinya cuma satu Makan Penyediaan bahan-bahan untuk makan Jadi bahan pokok itu cuma satu Makanan Sebetulnya bukan Trending topic Atau menjadi pembicaraan Viral sekarang saja Soal makanan ini Sudah menjadi pembicaraan Seumur sejarah Umat manusia Nabi Adam Alayhi salam ketika Dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Berada di surga Hidup di surga Maka Allah Mempersilahkan kepada Nabi Adam Untuk menikmati Semua yang ada di surga Bisa dimakan semuanya Kecuali satu Kecuali satunya itu adalah Buah huldi Jadi semua boleh dimakan Kecuali yang dilarang Demikian pula ketika Anak Nabi Adam Memperebutkan wanita Untuk menjadi istrinya Maka diperintahkan Kepada Kabil dan Habil Untuk berkurban Berkurban itu artinya Melepas Bahan makanan Yang dia miliki Untuk diberikan kepada Tuhan Kepada Allah Satu orang Putra Nabi Adam Memberikan makanan Berupa Daging Kambing Atau Wallahualam kita tidak tahu Bentuknya Yang pasti Pada saat itu Tapi bahan makanan Berupa Daging Sedangkan Satu orang yang lainnya Menyediakan Untuk korban itu Bahan makanan Berupa Hasil tumbuh-tumbuhan Buah-buahan Sayur-sayuran Kira-kira begitu Ketika umat Nabi Musa Berhasil Menyeberangi Lautan Mencapai Tanah yang Dijanjikan Selamat dari Pengejaran Fir'aun Lalu Permintaan Umat Nabi Musa Berikutnya Adalah Makan Permintaan Umat Nabi Musa Yang sudah Sukses Selamat Dari Kejaran Fir'aun Tidak lain Adalah Permintaan Makan Oleh sebab itu Maka Allah Menurunkan Mana Dan Salwa Itu Makanan Umat Nabi Musa Sudah Menjadi Pembicaraan Sejak Zaman Nabi Adam Dan Putranya Kabil Dan Habil Soal Makanan Kawan-kawan Sekalian Demikian Seterusnya Sepanjang Sejarah Manusia Itu Kalau Sudah Urusan Makan Itu Ada Yang Namanya Kesetanan Pernah Enggak Kawan-kawan Mendengar Ucapan Dia Makan Sudah Kesetanan Manusia Itu Ternyata Kalau Sudah Urusan Perut Urusan Makan Baik Itu Mencari Makan Baik Itu Menyimpan Makanan Baik Itu Mendistribusikan Mendistribusikan Makanan Nanti Nanti Juga Akan Begitu Perang Dimana Mana Urusannya Cuma Satu Makan Kawan Kawan-kawan Kawan-kawan Yang Saya Hormati Allah Memperingatkan Kepada Nabi Muhammad Dan Umatnya Nabi Muhammad Khususnya Khususnya Pada Contoh Pada Waktu Sejarah Ketika Beliau Masih Hidup Kepada Orang Kures Bahwa Yang Memberi Makanan Itu Adalah Allah Tuhan Disebutkan Di Dalam Al-Quran Tuhan Yang Memberikan Kepada Kamu Itu Makanan Sehingga Kamu Terlepas Dari Kelaparan Allah Mengingatkan Itu Orang Kures Itu Mencari Makan Pada Musim Tertentu Kenegeri Yaman Pada Musim Yang Berlawanan Nanti Kenegeri Syam Melalui Perniagaan Perniagaan Itu Dilakukan Oleh Orang Kures Untuk Cari Makan Sekarang Juga Begitu Manusia Berniaga Berdagang Bekerja Itu Untuk Cari Makan Allah Mengingatkan Yang Memberi Makanan Itu Adalah Allah Alladzi Af'amahum Min Jua Akan Tetapi Kawan-kawan Kebutuhan Dasar Manusia Itu Sesungguhnya Bukan Hanya Makan Disebutkan Di dalam Al-Quran Tadi Waladzi Waladzina Amanahum Min Khauf Kebutuhan Manusia Yang lain Itu Adalah Rasa Aman Terhindar Dari Rasa Takut Kalau Kalau Bahasa Sekarang Itu Stres Manusia Tidak Mau Stres Zaman Now Untuk Menghindari Stres Itu Dengan Hiburan Healing Jadi Kebutuhan Dasar Manusia Atau Kebutuhan Pokok Manusia Sebetulnya Hanya Dua Yakni Makan Dan Keamanan Terhindar Dari Rasa Takut Hanya Saja Yang Sering Menjadi Pembicaraan Kita Pada Hari-hari Dalam Kehidupan Adalah Yang Pertama Yakni Makan Jadi Kawan-kawan Persoalan Makan Ini Adalah Persoalan Dasar Semua Orang Pasti Membutuhkan Makan Setiap Masyarakat Setiap Bangsa Di Dunia Masing-masing Membutuhkan Makan Oleh Karena Itu Ketika Allah Mengingatkan Kepada Manusia Hei Yang Beri Makanan Itu Saya Aku Kata Allah Jangan Lupa Itu Petunjuk Tuhan Bagaimana Kamu Harus Makan Bagaimana Kita Mencari Makan Bagaimana Kita Mengelola Makanan Memanage Sembako Kurang lebih Begitu Sembako Jangan Diboros Boroskan Semua Orang Butuh Jangan Pilih Pilih Hanya Diberikan Kepada Si A Saja Yang B Gak Dapat Diberikan Kepada Kelompok A Kelompok B Gak Kebagian Sembako Gak Boleh Diberikan Begitu Allah Mengingatkan Manusia Persoalan Makanan Itu Harus Diatur Dan Ikuti Aturan Aku Karena Manusia Membutuhkan Makanan Tetapi Biasanya Manusia Kalau sudah Urusan Makanan Itu Suka Kesetanan Agar Kita Tidak Kesetanan Maka Allah Memberikan Petunjuknya Demikian Kawan-kawan Tolong Ini Menjadi Perhatian Dan Bisa Menjadi Pelajaran Untuk Kita Bagaimana Kita Menghadapi Soal Yang Sangat Viral Dan Trending Topik Di Seluruh Dunia Sepanjang Sejarah Yakni Makan Mudah-mudahan Bermanfaat Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh